Halo Sobat Gajah Droid, ini adalah Custom ROM Pixel Experience 10 Stabil untuk Asus Zenfone Max Pro M1. Fitur yang disediakan pada Custom ROM ini tidak jauh berbeda dengan ROM Pixel Experience 10 versi beta pada video yang telah saya review sebelumnya. Pada video ini, saya hanya mereview fitur-fitur tambahan yang belum tersedia pada versi betanya. Jadi bagi Sobat yang belum menonton video versi betanya, bisa klik logo I yang ada di pojok kanan atas. Pada update-an terbaru ini, sudah tersedia setelan Zenmotion yang fiturnya sama persis seperti setelan Zenmotion yang pernah kita gunakan pada stock ROM-nya Asus. Yaitu setelan Screen of Gesture yang telah berfungsi dengan baik pada Custom ROM Pixel Experience 10 ini. Kemudian tersedia pula fitur Ambient Display yang sayangnya memang belum berfungsi secara sempurna. Lalu untuk penyimpanan sistemnya, ROM ini menggunakan memori internal sebesar 10GB. Dan untuk setelan tampilannya, sudah tersedia fitur setelan Gaya dan Wallpaper, di mana pada versi betanya fitur ini hanya bisa diakses melalui setelan opsi developer. Dengan fitur ini, Sobat bisa mengkustomisasi bentuk font, tampilan ikon status bar, mengubah warna aksen, dan mengubah bentuk ikon dari 4 macam pilihan yang tersedia. Setelah selesai Sobat mengkustomisasikannya, Sobat tab terapkan. Selebihnya untuk setelan tampilan masih sama dengan versi sebelumnya. Kemudian untuk skor AnTuTu pada ROM ini, menghasilkan hasil yang agak mengejutkan yaitu di angka 300 ribuan. Hal tersebut disebabkan karena ROM yang saya gunakan ini sudah dalam keadaan root, sehingga parameter dari sistem sedikit berubah yang dapat menyebabkan skor AnTuTu-nya tidak akurat. Kemudian untuk daya yang masuk saat mengecas adalah sebagai berikut, di sini saya telah menggunakan kernel Darkonazet Lumpia versi SAR pada custom ROM Pixel Experience 10 stabil ini. Selanjutnya, untuk penggunaan daya baterainya, dengan menggunakan Darkonazet Lumpia versi SAR, custom ROM ini saya rasa sudah cukup hemat, dengan screen on time mencapai 10 hingga 12 jam pemakaian normal, dan 6 hingga 7 jam untuk digunakan secara full gaming. Kemudian untuk masalah Google Kameranya, Sobat bisa menginstal aplikasi Google Kamera mana saja yang cocok untuk HP Sobat, karena mungkin kinerja dari aplikasi Google Kameranya agak sedikit berbeda, mengingat Asus Zenfone Max Pro M1 ini mempunyai 3 versi RAM yang berbeda. Di sini saya menggunakan Zenfone Max Pro M1 versi 6x64GB, dan untuk aplikasi Google Kameranya saya menggunakan versi yang ini. Sekarang kita lanjut ke game PUBG. Untuk kualitas grafis yang didapat pada custom ROM Pixel Experience 10 ini, masih dalam keadaan standar, yaitu berada pada grafis HD dengan frame rate high untuk setelan tertingginya. Kemudian untuk gyroskopnya pun bisa berfungsi dengan normal. Selebihnya, Sobat bisa cek sebagai berikut. Bagi Sobat yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Adapun, untuk salah satu kekurangan yang saya dapatkan pada custom ROM Pixel Experience 10 ini, yaitu terletak pada kualitas suaranya yang menurut saya agak sedikit lebih kecil, jika dibandingkan dengan custom ROM lainnya. Kemudian untuk USB OTG-nya bisa berfungsi dengan baik. Jadi untuk cara pemasangannya, Sobat bisa lihat caranya pada video review Pixel Experience 10 Beta, yang linknya sudah saya tuliskan di kolom deskripsi. Nah, sekian dulu dari saya tentang review ROM Pixel Experience 10 Stabil untuk Asus Zenfone Max Pro M1. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!